Nah, kali ini aksi pencurian kembali lagi terjadi nih, di kota Jambi. Kali ini motor skupi lewat di gondol maling nih, gara-gara gak nyabut kunci motornya nih. Nah, hal-hal sepele kayak gini, kita harus meningkatkan kewaspadaan itu lho. Jangan sampai lalai. Karena kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, kata Bang Napi itu. Tapi karena ada kesempatan. Ini dia, pantauannya. Itulah detik-detik aksi pencurian sepeda motor skupi di salah satu ruko di RT22 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru. Pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya hitungan detik, pria berbaju biru dan celana panjang yang tampak dalam CCTV ini langsung kabur menggondol sepeda motor korbannya. Ricky salah satu saksi menyebut bahwa diduga pelaku sudah mengintai sepeda motor korban. Awalnya dirinya duduk di depan ruko miliknya dan posisi motor korban tepat berada di sebelah rukonya. Saat dirinya masuk ke dalam gerai tokonya, pelaku pun langsung melancarkan aksinya dengan cepat. Karena kunci motor korban tertinggal di stop kontak motor. Kalau kejadian motor korban tertinggal di sekitar jam 4.00 atau setengah 5.00 sore ini. Kalau yang di video tersebut kan ada dua versi videonya. Yang pertama dia kebetulan saya di luar, saya duduk di luar. Dia setelah nunggu di ujung tena dekat fotokopi berlangpaman. Ketika saya masuk dia bergerak. Kalau berarti dia sudah memantau apa dulu? Iya, karena posisi saya itu kan dekat motor di sini. Bang, saat itu kan di dalam video nampak itu begitu cepat bang, hanya beberapa detik. Itu bisa dijelaskan kenapa begitu? Kalau kita lihat video memang cepat, karena kunci tergentol di sana. Oh, di motor. Aksi ini sempat viral di media sosial. Belakangan diketahui sepeda motor korban sudah kembali karena ada warga yang melihat motor korban dan sudah dilakukan mediasi dengan Bapin Sa dan Bapin Kamtip Masa Tempat. Dimasan Jaya, Jek TV, melaporkan.